Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Wawasan News Pada hari ini saya melaporkan dari lapangan Gamalia Dimana pada hari ini merupakan hari ketiga Dari prosesi forum kaderisasi anggota Kehubungan keluarga Sulawesi Nah dimana pada hari-hari sebelumnya Sudah dilaksanakan Di hari pertama ada acara indoor Yang berlokasi di Baruga KKS Pada acara tersebut Para mahasiswa baru diberikan materi-materi terkait KKKS-an, PPMI, interaksi dan keamanan Serta keazaharan Kemudian di hari kedua pada tanggal 10 Maret Prosesi forum kaderisasi anggota Kemudian dilanjutkan Di Hadi Kodolia Dimana pada acara tersebut Para mahasiswa baru Diperkenalkan struktural-struktural Dan badan otonom-badan otonom Yang ada di kedukunan keluarga Sulawesi Melalui pos-pos yang Dibentuk oleh panitia Nah setelah melalui dua hari Dimana pada tanggal 8 kemarin Di Baruga KKS Acara indoor Dan hari kedua Pada tanggal 10 Maret Di Hadi Kodolia Sekarang sebagaimana kita saksikan Merupakan hari ketiga Prosesi forum kaderisasi anggota Kerukunan keluarga Sulawesi Dimana pada hari ini kita saksikan Sama-sama Acaranya lebih santai Dimana untuk memperarat Dan agar mahasiswa baru Lebih dekat dan saling mengenal Nah selain itu Pada hari ini Ada rangkaian-rangkaian Yang akan dilakukan oleh Masiswa baru Yang telah disiapkan oleh panitia Mulai dari pemilihan Nama angkatan Dan pemilihan ketua angkatan Nah di belakang saya Kita saksikan sama-sama Sedang berlangsung pemilihan ketua angkatan Nah dimana pada Masing-masing calon ketua angkatan Maju memperkenalkan dirinya Dan menyebutkan Masing-masing visi dan misinya Oke baik Sekarang saya bersama dengan ketua Vokat Forum Kedirisasi Anggota Kakanda Devri Saya ingin menanyakan Bagaimana jalannya Vokat Forum Kedirisasi Anggota KKS Nah sebelumnya saya ingin tahu Berapa jumlah anggota KKS tahun ini Oke jadi Bismillahirrahmanirrahim Jadi jumlah anggota KKS tahun ini Yang kita data adalah sebesar 161 Nah 161 itu ternyata belum semua yang Registrasi belum semua yang hadir di Vokat Contohnya yang registrasi kemarin itu 116 Sekitar 116 Karena beberapa orang Yang akan kita buka registrasi di hari pertama Dan hari kedua Vokat Beberapa orang ada yang baru sampai di Tanggal 9 Bahkan ada juga yang baru sampai di tanggal 8 Pas hari pertama Vokat Kayak gitu Jadi makanya beberapa orang Tidak sempat registrasi Dan beberapa orang yang tidak ada kabar Jadi dari 161 itu kita data Setelah kita data Kita minta validasi lagi ke teman-teman di grup Buat validasi Apa? Buat validasi kontak dan sebagainya Ternyata beberapa orang itu tidak Berikut validasi Sekitar belasan orang lah Kayak gitu Itu Kemudian yang untuk yang Itu aja ya Berapa orang yang terdata yang tidak ikut Vokat tahun ini? Kalau yang tidak ikut Vokat Itu kan yang ikut Vokat sebesar 129 Dan itu yang hari ini Yang kemarin hanya Satu Lima belas Iya Satu lima belas Yang kemarin hanya satu lima belas Dan itu karena terhitung yang Tidak baru Baru datang kemarin kan Jadi Kalau kita lihat hari ini Satu dua sembilan Dikurangi Berapa? Enam satu Berapa ini? Nah itu kurang lebih Iya Kurang lebih bagi itu 129 yang hadir hari ini Jadi sisanya itu yang kita hadir Kemudian Mengingat Orgensi Forum Kadirisasi Anggota Atau Vokat ini Apa konsekuensi Atau Seberapa wajib sih Vokat ini diikuti oleh anggota baru? Jadi Harusnya Vokat tiap tahun itu wajib Bagi setiap anggota Karena Vokat itu kan tujuannya Pengkaderan Bukan Orientasi biasa Jadi kita Harus benar-benar dikader Untuk Menanamkan nilai-nilai yang diinginkan oleh KKS Kepada setiap anggotanya Kayak gitu Nah Sebenarnya Untuk Konsekuensi terkait Isol Kanggotaan dan sebagainya Itu hanya untuk Ancaman bagi yang tidak hadir Seharusnya Tanpa ancaman itu pun Kita Harus menanamkan Pada diri kita Bahwa Vokat itu wajib Kayak gitu Nah Ada pun Kalau terkait ditanya Konsekuensi apa saja Itu Pertama Tidak mendapatkan Isol Itu yang paling penting Tidak mendapatkan Isol Kanggotaan Itu konsekansi Yang paling penting Ada tidak mendapatkan Isol Kanggotaan Jadi Kalau tidak mendapatkan Isol Kanggotaan Tidak bisa Mengurus Pisa Atau izin tinggal Di Mesir Ini untuk Dan Sistem ini Diberlakukan baru Tahun ini Jadi Itu Sangat penting Itu Yang pertama Kemudian yang kedua Mungkin ini Organisitas yang Diluar dari hal yang penting Paling penting Bahwa Mengikuti Vokat ini Yang tidak mengikuti Vokat Konsekuensinya Tidak mengenal Teman-teman Seangkatannya Atau tidak mengenal Apa itu Angkatannya Tidak mengenal Apa itu KKS Dan sebagainya Itu konsekuensi Yang didapat Bagi teman-teman Yang tidak ikut Vokat Apalagi yang tidak ikut Selama 3 hari Seperti itu Mungkin yang terakhir Apa perbedaan Vokat tahun ini Dengan Vokat-Vokat sebelumnya Dari segi konsep Atau Sistem yang dibangun Tentu sangat berbeda Pertama Perbedaan Vokat tahun ini Dan tahun sebelumnya Kalau tahun ini Kita Mengadakan Outbound Kalau di Beberapa pesantren modern Kegontor Itu menyebutnya Cross country Jadi Outbound itu adalah Teman-teman Dibagi Teman-teman Anggota baru Dibagi berkelompok Kemudian Mendatangi Post-post Yang telah disediakan Seperti itu Nah itu Salah satu perbedaan Dari tahun-tahun kemarin Di KKS Kemudian Perbedaan kedua Yaitu tadi Sistem yang dibangun Bahwa yang kita ikut Vokat Tidak bisa mendapatkan Isol keanggotaan Seperti itu Ada pun Selebihnya Kayak Hari pertama Itu pemataan Itu sudah ada Sejak tahun lalu Kemudian Sport day Seperti hari ini Itu sudah ada juga Sejak tahun lalu Seperti itu Baik Terima kasih Kekanda Devri Semoga Vokat Tahun ini Berjalan dengan sukses Baik Sekarang Saya bersama Punggawa KKS Kekanda Syahran Bagaimana kebarannya Pak Pung? Alhamdulillah Sehat selalu Alhamdulillah Semangat Terkait Forum Kedirisasi Anggota Nilai apa yang Vokat Tanamkan tahun ini Untuk adik-adik Mahabah KKS Kalau untuk nilai Vokat tahun ini Kita berencana Dan ingin untuk Menciptakan Generasi KKS itu Yang lebih solid Sesuai dengan Nilai-nilai prinsip kita Di KKS Solidaritas Sebenarnya yang paling tinggi Baik Kemudian Untuk adik-adik 80 coret ya 80 coret 80 coret Betul Untuk adik-adik 80 coret Apa harapan kedepannya Untuk KKS? Harapannya adalah Pertama Semoga Angkatan ini Bisa memberikan prestasi Sebesar mungkin Dan juga semanyak mungkin Untuk KKS Mesir Bahkan di tingkat Nasional maupun Internasional Tentu saja Kemudian yang kedua Semoga angkatan LC ini Bisa cepat selesai Kemudian menjadi Menjadi apa ya Menjadi seorang Misio Bukan lagi Orang yang menjadi Berbaktilah kepada Nusa Bangsa dan negara Ketika pulang Bertana air Indonesia Baik terima kasih Pak Punggat Kesempatannya Semoga acaranya sukses Yang terbaik Yang terbaik Yang terbaik Semangat terus Dan Ura Ura Sekarang saya bersama Anggota mahasiswa baru Yang baru-baru Selesai mengadakan Pemilihan ketua angkatan Dan nama Angkatan Kalau boleh tahu Namanya siapa? Muhammad Adif Mustaqim Asal? Papua Barat Kokas Ustazah namanya siapa? Heronisa Leo Sabina Asal? Asal Makassar Baik Saya akan menanyakan kepada Teman-teman Anggota mahasiswa baru KKS ini terkait Apa kesan Teman-teman Selama berjalannya acara Di forum kondilisasi anggota KKS tahun ini Saya mulai dari Ustaz dulu Jadi Kesan yang Saya alami Selama Vokat KKS Tiga hari Itu Begitu Luas Begitu besar Dimana kebersamaan Diperarat disini Terus Kita diajarkan Bagaimana kedisiplinan Bagaimana itu Tanggung jawab Dan Bagaimana Keseruan yang ada Di vokat KKS ini Baik terima kasih Kemudian untuk Ustazah Apa kesan? Kesan saya Yang paling Yang paling berkesan di saya itu Pertama Vokat KKS itu seru Dan kedua Bisa mengenal Lebih banyak teman-teman Mengenal lebih banyak Kakak-kakak senior Yang ada di KKS Dan Materinya juga Terbilang Bagus Karena kita Diberikan materi Mengenai PPMI Keazharan Dan Mengenai KKS itu sendiri Dan Seperti itu Seseorang Oke Baik Terima kasih Atas jawaban Dari adik-adik Waksiswa baru semua Semoga-moga Sukses Terima kasih